Mendengar kabar ini, aku jadi khawatir. Apalagi keadaan Samira semakin parah. Aku pun segera menjemput Samira di Bandung. Semua berawal saat Samira ikut kakaknya bekerja di Bandung. Ia bekerja di sana setelah lulus SLTA. Tiga tahun lamanya, Samira bekerja di sana. Tiba-tiba saja ku dengar kabar Samira sering bicara melantur tak karuan. Suka ngantur, kalau malam tuh gak mau tidur, terus bawa-bawa Al-Quran tuh ke kebun-kebun. Mendengar kabar ini, aku jadi khawatir. Apalagi keadaan Samira semakin parah. Aku pun segera menjemput Samira di Bandung. Waalaikumsalam. Eh Ibu. Ketukong. 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 Sebelumnya, aku mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan Samira jadi seperti itu. Menurut temannya, Samira berubah karena patah hati. Samira sering melamun sejak pacarnya memutuskan hubungan cinta mereka. Tau pas, papinya bilang kakaknya sama temannya itu dia hanya putus cinta gitu. Terus saya dipegang sama kakaknya, tapi sampai sana tuh Samira udah punya penyakit kan. Akan tetapi, Samira tidak pernah mengaku kalau ia stres karena putus cinta. Itu mah mbak pernah, gak mau bilang, dirahasiakan gitu loh. Iya, tiap hari. Tiap hari kakak mungkin kebijin, yuk wiki nombong. Tapi dianya tuh gak mau bilang, kayaknya tuh dirahasiakan gitu loh. Kalau ditanya amat tetangga, kepengen jodoh gitu. Bilangnya gitu, cuman gitu. Akhirnya aku membosa Mirah pulang ke Kulon Progo, kampung kami. Aku pun mencoba mengobatinya ke paranormal. Sampai enggak, 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 enggak tahu kenapa pulang. Pulangnya enggak tahu dari sana, enggak tahu-tahu sudah di rumah. Iya, terus saya bawa pulang, nyampe di rumah tuh kan kemudiannya tuh panas badan. Kejang-kejang, manggil itu apa namanya, dukut, internatif gitu. Katanya ada enak-enak gitu. Terus nanya lagi ke Purwodadi, katanya tuh dimasukin apa, rajah gitu, udah masuk sini. Susumnya gitu. Meski sudah berobat, kondisi Samirah tak kunjung membaik. Aku membawanya berobat ke dokter. Kondisi Samirah tak juga bertambah baik. Ia bahkan sempat kabur dari rumah. Aku sangat mengkhawatirkannya. Udah punya suami, dianya tuh keadaannya itu sudah kayak gitu, Bukah tak normal kan. Itu sempat ke sana, naik kereta, enggak punya uang. Eh, itu ke Bandung? Iya. Dian enggak punya uang sedikit enggak. Membingungkan, saya telpon ke sana, telpon ke sini, sama itu teman-temannya. Tapi kurang pas, kurang tahu. Terus lama-lama tuh kok pulang sendiri. Itu katanya diantar samir patah dulu. Sejak itu, keadaan Samirah terus seperti itu. Kadang sembuh dan berberi laku normal. Namun, lebih sering kambuh. Aku sampai kehabisan akal, kemana lagi harus mengobatinya.